Intro Oke guys Jadi hari ini gue masih penasaran Sama yang namanya Turbo Shot Oke Jadi setelah video yang pertama Turbo Shot itu ternyata Cukup banyak temen-temen yang nanya Sebenarnya tuh bener gak sih Reaksi yang Gue berikan di video itu Dan jawabannya ya itu memang bener-bener Gue ngerasainnya tuh Rasanya tuh aneh Nah dari situ gue masih agak penasaran Makanya itu gue coba ngulik lagi Bikin lagi, bikin lagi Sampai gue menemukan satu resep yang menurut gue Masih enjoyable Ya Jadi si Turbo Shot ini masih lebih bisa dinikmati lah Gitu ya Nah ini Sudah gue bikin Jadi Turbo Shot itu kelihatannya seperti Ya kremanya tipis-tipis banget ya Kalau temen-temen liat Tuh ya kalau temen-temen liat Ini kremanya bener-bener tipis banget ya Nah sekarang gue mau cobain dulu Rasanya seperti apa Oke Kalau kali ini Gue bisa akui Ya flavornya keluar Tapi yang kalau Dikatakan sweetness dan clarity-nya itu Jadi lebih tinggi Enggak Gitu ya Apa mungkin ini pengaruh dari beans yang gue pake Ya bisa jadi gitu ya Kenapa? Karena gini Pada saat di video yang Turbo Shot pertama Itu gue pake Biji kopi Yang profil roasting-nya tuh digunakan untuk espresso Yang mana medium Medium to dark lah ya Tapi kali ini gue gunakan Biji kopi Untuk filter kopi Ya tapi Kalau secara tampilan Memang dia sudah hampir masuk ke medium Ke medium rose Gitu ya Nah setelah kemarin tuh Gue udah coba-coba-coba Gue menemukan Oh ternyata Menurut gue Dengan resep yang gue pake Dengan mesin yang gue pake Dan air yang gue pake Mungkin cocoknya itu dengan Kopi yang memang Rose profile-nya itu Untuk filter Atau untuk manual bro Nah ini sebenernya Kalau misalnya kita Pikirkan secara teori Ini kayak agak berbanding Terbalik Gitu ya Kenapa? Karena Harusnya ketika gue pake Si kopinya ini Yang untuk filter Harusnya tuh output rasanya Kalau secara teori ya Dia itu rasanya Akan berubah jadi sour Gitu ya Jadi dominannya tuh Asamnya tuh tajam Dan manisnya Tidak ada sama sekali Tapi kenyataannya Disini manisnya Masih tetap ada Gitu ya Manisnya kerasa After taste-nya pun clean Bener-bener clean Gitu ya Dan Ini Acidnya tuh Masih karakternya tuh Acid Bukan sour Gitu ya Nah Mesin ini Pressure-nya masih tetap 9 bar Nah Tapi kalau kita bicara Turbo shot Yang selama ini teman-teman Mungkin udah baca Udah Lihat di Youtube Itu yang disarankan tuh Sekitar 6 bar Gitu 6 bar itu ya Pressure-nya menurut gue Kecil Untuk takaran Espresso Nah tapi yang gue heran lagi adalah Artinya Turbo shot itu teman-teman Gak bisa terapkan Di semua Mesin Espresso Kenapa seperti itu? Karena yang kita tahu Biasanya mesin yang Pressure-nya itu Bisa kita atur-atur Pilihannya dua Antara dia Pakai yang lever Ya Yang lever gitu Tapi itu pun Tidak semua Gitu ya Ada yang lever Cuma kalau dinaikin On Diturnin off Ada beberapa juga yang Dinaikin Seberapa Dia ngikutin Pressure-nya Nah Menurut gue Yang seperti itu bisa Kalau yang Jenis lever-nya itu Yang gue bilang tadi Dia mengikuti Sesuai dengan Bukaan lever Yang kita pakai Gitu Nah kalau mesin seperti ini Gak akan pernah bisa Atau mesin-mesin Espresso yang Kelasnya itu Entry level ya Entry level Yang cuma ada Tombol-tombol Seperti ini juga Menurut gue Itu gak bisa Kenapa? Karena Ya dia memang Sudah set Dari Pabrikannya 9 bar Bisa Mau pressure bar Yang mau diturnin Bisa Tapi harus Ada beberapa mesin Yang harus ngebongkar dulu Ya harus diubah-ubah lagi Menurut gue Agak-agak ribet Gitu Nah kalau Misalkan teman-teman Disini pakai mesin Yang middle-middle high Kelasnya Itu biasanya Bisa mungkin kayak Lamar Zoko Serada Gitu ya Mungkin teman-teman Pakai Black eagle Ya atau pakai Mesin yang lain Yang pressure bar Bisa teman-teman Atur di Pada saat teman-teman Mau buat Slayer Gitu ya Tapi problemnya adalah Ya Kita harus cek Harus ada penunjuk Tekanan bar Ketika gak ada Tekanan bar Menurut gue Kalau teman-teman Mau ngikutin Sesuai dengan Reset yang Dianjurkan Ya itu akan Susah banget sih Dan yang pasti Ketika kita Bicara turbo shot Itu yang namanya Channeling itu Wajar terjadi Kenapa? Karena partikelnya dia Yang kita tahu Grand size-nya disarankan Itu harus Lebih kasar Gitu Harus lebih kasar Jadi otomatis Tingkat kepadatannya Akan berbeda-beda tuh Akan bedanya Lebih tidak seragam Dibandingkan Kalau misalkan Gilingan yang halus Tapi kalau Menurut gue ya Kalau kita bicara turbo shot Ini lebih fokusnya Ke arah mesin sih Ya karena Hal yang menurut gue Paling Krusial itu Di tekanan Bar-nya Gitu Ketika tekanan Bar-nya tinggi Banget ya Dibikin 9 bar Itu sudah pasti Akan under Extract Banget Gitu Walaupun Pressure-nya Gede ya Tapi Kemungkinan besar Dia under Extract-nya tuh Tinggi Contoh Ini gue tadi Pake Bubu kopinya tuh Sekitar 15 gram Terus yield Dari si Espresso Ini sekitar 40-45an lah Jadi rasionya Kurang lebih 1 banding 3 Nah Kemarin itu pun Gue sudah pernah coba Ketika dia Yieldnya Gue bikin Lebih pendek Bikin lebih pendek Kemarin gue bikin Sekitar 30 mili Itu Dengan biji kopi Yang sama Asinnya itu keluar Asinnya keluar Terus After taste-nya tuh Bener-bener ganggu Banget Karena Nanti tekstur Di mulut Yang gue rasakan Itu lebih ke arah Coating Antara coating Atau sirupi lah Jadi bener-bener Di mulut tuh Kayak berasa Renket banget Hilangnya lama Nah Ketika gue panjangin Lagi Gue coba panjangin Sekitar Padahal gue panjangin Ini dikit banget Gue panjangin Cuma sekitar Jadi 50 Atau 55 Itu rasa yang Dominan Malah bitter Bitternya tuh Nusuk banget Ya jadi Bitternya itu Lebih ke arah Obat Lebih ke arah Obat-obatan lah Lebih ke Fenolik Nah Gue ngerasa Gue dapetnya tuh Pas di takaran Kurang lebih 40 Sampai 45 Yieldnya Nah di kopi ini Ini gue masih bisa Rasakan ACDT nya tuh Masih Terasa Masih Karakternya Lebih ke arah Kayak jeruk-jerukan gitu Terus Sweetness nya ini Juga jelas nih Sweetness nya jelas Gue ngerasa Kayak Manis-manis Dari melon Terus ada Aromanya sedikit Kayak ada melon-melonnya gitu Terus aftertaste nya disini Memang ada Bittersweet Tapi bittersweet nya Lebih ke arah Dark chocolate Dark chocolate Tapi Aftertaste nya tuh Jadi bener Short banget Jadi bener pendek Dan Di belakang itu Tidak ada rasa yang Mengganggu Nah sebagai info aja Tadi disini gue Pakai Grindr Timor Nomor C2 Ya grind size nya Nomor 11 Gitu Terus gue ekstrak nya Dengan mesin ini Guerrero TBK01 Nah Kalau teman-teman Belum melihat review mesin ini Silahkan cek video Di sebelah sini Kalau nanti teman-teman Berminat Mau beli mesin ini Cek link di deskripsi Nah oke teman-teman Buat teman-teman Yang sudah Ngulik turbo shot juga Mungkin sudah dapat Reset yang menurut Teman-teman oke Silahkan tulis di kolom komentar Biar kita bisa saling sharing ya Buat teman-teman Yang memang Sekiranya Masih bingung Dan mau coba-coba Turbo shot Boleh langsung teman-teman DM Instagram gue aja Di sebelah sini Udah di RRI Maringka Teman-teman langsung DM Sebisa mungkin Secepat mungkin Akan gue balas Oke teman-teman Sampai ketemu di video Selanjutnya Thank you